Satu, pokoknya sudah berjalan satu minggu, pendekatan, pendekatan sudah berjalan satu minggu gitu. Coba kan kita tidak tahu ke depannya gimana kan, karena sih tidak tahu judulnya siapa gitu. Siti Badriah tengah menjadi sorotan. Pasca putus dari Fahmi, Sibat kini sedang lengket dengan pria Indo bernama James Thomas. Di akun media sosial milik keduanya, bertebaran baik foto maupun video mesra mereka. Banyaknya foto-foto mesra yang terpublikasi di akun media sosial mereka, sekaligus membantah pernyataan Sibat sendiri yang tak mau gembar-gembor iwal hubungannya dengan James. Sayang, di tengah mulai bersemunya cinta Sibat pada James, orang tua Sibat terkesan masih melarang Sibat untuk kembali berpacaran. Terus, ceket deh gitu kan. Kalau bisa jangan pacaran dulu. Ya neng ya, jangan pacaran dulu. Kalau bisa pesan emak nih, biar tenang dulu hatinya, biar adem dulu, biar fokus dulu sama kerjaannya. James Thomas, menambah panjang daftar pria yang terpikat pesona Sibat. Jauh sebelum memutuskan menjalin kedekatan dengan James, Sibat berpacaran dengan Fahmi, dan nama Sibat pun selalu dikait-kaitkan dengan Widi Arjuna dan Ruri. Sepak terjangnya yang terkesan mudah jatuh cinta inilah, Sibat dicap sebagai playgirl dari panggung dangdut, sebuah label yang awalnya cukup membuat Sibat terpukul. Lantas benarkah James tak lebih dari pelipur lara Sibat pasca berpisah dari Fahmi? Berhubungan-hubungan sih, setiap hari aku selalu berhubungan sih. Kalau lagi kesepian aja, kadang-kadang sukanya galau. Dengan siapapun kamu ngejalanin hubungan, saya harap kamu bisa menjaga diri kamu aja, maksudnya bisa kontrol-kontrol yourself. James dan Fahmi memiliki beberapa perbedaan. Saat masih menjadi pacar Sibat, Fahmi biasa tampil dengan citra kalem dan tak banyak omong saat mendampingi Sibat. Fahmi yang cenderung kaku dalam gaya busana, bertolak belakang dengan James, yang rajin menampilkan image dirinya yang maco, trendy, dan pandai menjaga kebugaran tubuh. Di beberapa foto yang terpajang di media sosial, James terlihat berpose dengan aksesoris kalung, giwang, gelang, dan kacamata sebagai pelengkap gaya busananya. Ya biarlah dia yang ngejalanin kok, saya mah dia ngedoyin aja yang baik-baik buat Sibat. Kedekatan Sibat dan James semakin nyata, tatkala James kerap menyematkan panggilan istimewa Prinses kepada Sibat. Sayang, berbarengan dengan semakin dekat hubungan Sibat dan James, sehingga saat ini Sibat belum berani memperkenalkan James pada orang tuanya sendiri. Prinses itu, jadi bukan prinses sih, sebenarnya cuma sebutan teman-teman aku aja kayak fans gitu, teman-teman-fans gitu kan suka manggil, nges, nges, nges gitu. Ya mudah-mudahan aja sifatnya dapat laki-lakinya yang soleh. Ya terutama soleh, kedua yang tanggung jawab untuk masa depannya, karena bukan untuk kita, masalah itu. Kebanyakan kan kata-kata matrek gitu, enggak ya, untuk dia gitu. Bukan untuk kita, masa depan itu kalau cerah untuk dia gitu.